Oh iya Oke guys, balik lagi bersama gue Di video kali ini gue mau kasih referensi Ini ya ya Kali ini ada mobil bekas Dan ini Kalau kalian lihat mungkin ya kayak Jazz GD3 Nah ini merupakan versi CBU nya nih Ini ya itu Yaitu Honda Fit VTEC Tahun 2003 Yang 1500 cc Kalau VTEC yang 1500 cc Sebelumnya kita pernah dapet konten Honda Fit yang IDSI 1300 cc Yang udah dimodif tuh punya Mas Ray Nah kali ini Kebetulan ada nih unit yang lagi mau dijual Dan ini VTEC 1500 cc Nah kalau dari luar Mungkin gak ada perbedaan ya Dari bumper Bumper pun nih Mirip-mirip sama yang kayak yang IDSI Kalau yang VTEC itu kan Kayak ada tambahannya ya Kalau ini Simple Dan ini Pakai frame plat Yang ukuran kecil juga Jadi biar kayak keliatan makin JDM Nah Spion Juga udah retract dan electric folding Dan ini kaca filmnya Yang belakang ini Emang bawaannya katanya Kalau belakangnya ini agak gelap Dan yang depan Itu agak hijau Jadi memang kayak mobil-mobil di Jepang kan Emang seperti itu ya Di depan Tidak boleh driver gitu-gitu Tidak boleh gelap Nah belakang baru boleh gelap Nah kalau velg ini Bukan bawaan nih Ini udah ganti Kalau kalian sering lihat Jazz model GD3 Pasti kan banyak yang pake model velg Kayak gini nih Ini ring 15 nih velgnya Nah lampunya juga nih Yang belakang Kayak yang anak-anak sekarang pada pakein scotlet Ini udah agak merah dari bawaannya Ini bukan scotlet nih Nah ini lampu juga masih bawaan Body juga masih lempeng Dan ini baru aja selesai Di coating Jadi Masih kinclong Nah ini spoiler Udah bawaan Udah ada weeper belakang Nah ini Udah ada Mobil CBU Stiker-stiker mobil CBU Ini logo fit Masih ori Cuma ininya udah gak ori Ini logo VTEC Dan ini udah ada Defogger juga Terus Hikemont stoplamp Juga udah ada di atasnya Coba kita lihat bagasi Waduh Bagasi Kayak gini nih Ada Sakunya di sisi kanan Nah ini Untuk sektor bagasi ya Sama aja Ban serep juga Oh Di posisinya kayak gini nih Coba kita lihat Ban serepnya ini Ada di bawah Oke Kita tutup Nah kenal pot itu juga Ini udah dapet aftermarket Dan Kebetulan Merknya juga Tidak sembarangan Jadi Dapet kenal potnya bagus Dan ini Modelnya Begini Begini Dan ini Dan ini adem Kalau pas ditarik Baru ada suara dikit Tapi kalau Kalian Gasnya biasa Itu gak bakal Perisik Dan ini Pintu itu Udah ditambahin Peredam Jadi kalau diketok tuh Terasa banget padetnya Nah coba kita lihat Intip baris kedua ya Baris kedua Terdata Baru inget juga Gas GD3 ini Baris keduanya Apa Cukup luas ya Lightroomnya Terus Disini ada lampu baca Dan ini udah diganti LED putih Ini Agak ini nih Nah Diganti LED putih Terus ini juga udah Di cover joknya Pake kulit asli Nih Kelihatan banget Motifnya Nah Ini juga udah ada Ini Hook Cantolan kayak gini Gue lupa ya Gatau Di yang Jazz GD3 Thailand Apa Pasar Indo Itu juga udah ada Kayak gitu Ini buat Apa ya Kita coba kita Cek deh Buat maju Mundurin kayaknya Nah Ini karet-karet Ya Ini ya Gak mulus ya Wajar sih Ini Kayaknya gara-gara Kebiasa Kena hujan Terus langsung panas Nah Ini Panel speedometer Kayak gini Dan udah ada airbag juga Nah ini Pengaturan spion Terus udah ada coin holder juga Ini kisi AC Nah Head unit Itu model Nyatu ya Sama Dashboard Dan ini Kalau mau disambungin kayak ke bluetooth Nah kalian perpublik Yang kayak gini Ini juga ada power outlet Terus ini ada Tempat penyimpanan Ini enaknya tempat penyimpanannya banyak nih guys Ini di bawah Sini Lalu di bawah sini juga ada Ini udah dual airbag Terus ada audio steering switchnya 7 speed mode Nah Ini yang matic Transmisinya PRN DSL Lalu ada kisi-kisi lagi Ini cup holder Cups holder Audio juga udah ganti ya Speakernya ini udah aftermarket Ini juga udah ngikutin kulit joknya Nah Yang berbeda Itu adalah Sudah ada sunroof Dan pengaturannya ada di sini Ini semua Indikat Apa ya Warning peringatannya itu masih bahasa Jepang semua nih Ini Yang di tempat Buat buka Apa Buka cover Tangki itu juga bahasa Jepang Dalemannya Dan ini auto nih AC nya Sudah bisa auto di mobil tahun 2003 Jepang Modelan begini Memang beda sih kalau mobil yang buat pasar Jepang ya Ini Tempat penyimpanan dua tingkat Dan Ini Speedo nya Kalau CBU cuma sampai 180 Ini audio agak lebih keluar ya Di custom Nah Ini kita lihat kondisi Cup mesinnya Ini semua di sini Pokoknya masih bagus Kondisi kulit setir juga Masih bagus Ya ini Ini kayaknya agak bisa dibersihin sih Bisa sih ini Ini Cuma overall Kalau kalian pengen Jazz Lama yang berbeda Dengan harga yang terjangkau Ya ini Sudah ada sunroof juga Kayak tinggal terima pakai aja Udah bisa gaya gitu Udah beres Oke sekarang coba kita lihat Bagian mesin ya Untuk sektor mesin ini sama 1500cc Sama kayak yang di Indo Yang Vitek 1500cc Ini kodenya GD3 Kalau yang kemarin kita review Yang IDSI kan GD1 Atau GD2 ya Itu gue lupa Nah ini Kalau mungkin kalian yang punya GD3 itu Kayaknya posisinya agak beda ya Ini ya Filternya dan beberapa part mesinnya itu Ya Ada yang kecil-kecil Beda dikit Cuma masih gampang juga nyarinya Tapi overall hampir sama semua Ini Ini aki juga baru diganti dan engine B juga masih ada peredamnya lengkap Nah ini kalau yang Jepang Tuh masih ada kayak gini ini bukan tempelan tambahan Nah ini nih Kalau buat yang ngincer Jepang-Jepangan Dengan harga murah ini cocok banget Dan tadi gue lupa jelasin juga Kalau yang Indo kan ada side molding ya Disini ya Ada side molding Nah ini gak ada Jadi Emang lebih simple Keliatannya dari samping juga Ciri khasnya yaudah Bempernya yang simple kayak gitu Gak ada kayak yang Vitek Indo kan lebih Ada Kayak add-onnya Kalau ini lebih simple Kacanya juga udah bagus Lampu belakang juga Udah agak pink-pink gitu Dan ini dilepas 100 juta nego Pokoknya kalian bisa nego dulu Nanti Contactnya ada disini Jadi kalau kalian yang mau langsung nawar Bisa langsung hubungi contact tersebut So itu aja guys Dari gue Sampai ketemu di video baru berikutnya Jangan lupa untuk Like Share Dan subscribe